Jadi teman-teman Sobat Data, mohon lengkapi keterisian data ayah kandung atau wali Halo semuanya, selamat datang di channel Minda Dapodik Di video kali ini kita akan membahas pembaruan aplikasi Dapodik versi 2025B Sebelumnya, saya akan disclaimer, Minda itu bukan saya Ini saja saya dipaksa untuk bikin konten oleh Minda Langsung saja kita bahas pembaruan yang ada di aplikasi Dapodik versi 2025B Berdasarkan surat edaran Dijen Paudik Dasmen Perihal pemberitahuan penutupan Dapodik untuk update pengangkatan kepala sekolah negeri Maka, terdapat penyesuaian pada aplikasi Dapodik Yaitu penonaktifan tombol hapus, edit, dan simpan yang ada di menu tugas tambahan Tidak ada lagi tugas tambahan kepala sekolah dan juga PLT kepala sekolah yang ada di Dapodik Perbaikan data tugas tambahan kepala sekolah dan PLT kepala sekolah dapat dilakukan melalui dinas pendidikan Pada lembar konfirmasi, sebelum proses sinkronisasi ditambahkan kolom konfirmasi untuk memastikan Apakah Anda memiliki kantin? Dan apakah sekolah Anda memiliki dapur? Jika sekolah memiliki kantin atau dapur, silakan pilih ya Dan pastikan prasarana ruang kantin atau dapur sudah ter-input pada menu surplus Jika sekolah tidak memiliki kantin atau dapur, silakan pilih tidak Pada fitur kali ini, Direkturat Jenjang Pendidikan Komisi Pemberatasan Korupsi Menyelenggarakan monitoring terhadap implementasi pendidikan anti korupsi Melalui platform Dapodik dalam bentuk instrumen yang perlu diisi oleh satuan pendidikan Hal ini untuk mendata apakah di sekolah Anda menerapkan atau memimplementasikan pendidikan anti korupsi Fitur ini sudah ditambahkan pada aplikasi Dapodik versi 2025 Namun, di versi 2025B, ini ditambahkan validasi sebagai pengingat kepada satuan pendidikan untuk mengisi instrumen ini Pengisian data ayah kandung atau wali di Dapodik untuk menunjang pengelolaan data peserta didik Data yang lengkap dan akurat akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengambilan keputusan yang kupat berdasarkan data Jika kolom nama ayah atau wali terisi, maka satuan pendidikan wajib mengisi kelengkapan data seperti tahun lahir, pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan terakhir Nah, untuk memudahkan dalam proses melengkapi data tersebut Satuan pendidikan dapat melibatkan orang tua atau wali dalam proses pengisian data untuk memastikan keakuratan informasi Menggunakan dokumen resmi seperti kartu keluarga, kakak, atau KTP Sebagai sumber data dan memastikan data selalu diperbarui di aplikasi Dapodik Terutama jika ada perubahan status pekerjaan, penghasilan, atau pendidikan terakhir Jadi teman-teman sobat data, mohon lengkapi keterisian data ayah kandung atau wali Bagaimana jika dengan data ayah kandung yang tidak ada NIK-nya? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh sobat data Jika tidak ada data NIK ayah kandung, dapat kosongi kolom NIK pada ayah kandung Namun, data nama dan lainnya seperti pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan terakhir Itu harus tetap dilengkapi Tidak perlu khawatir dengan warning yang menjelaskan tahun depan akan invalid Karena yang akan invalid adalah data tahun lahir, pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan terakhir Jika nama ayah kandung atau wali diisi Dan jika kalau ada siswa yang ayah kandungnya sudah meninggal Ada pilihan sudah meninggal Di pilihan pekerjaan Bagaimana kalau ada siswa yang tidak ada data ayah kandungnya bahkan namanya tidak tahu? Nah, pada dasarnya Di Dapodik data ayah kandung itu tidak mandatory Tidak wajib isi data ayah kandung untuk mengakomodir data siswa yang benar-benar tidak ada data ayahnya Bahkan namanya tidak tahu Tapi jika ada data ayahnya Maka sobat data harus lengkapi datanya Kalau sobat ada tidak input data ayah kandungnya padahal data tersebut ada Nanti bapaknya protes Gimana kalau ayah kandungnya warga negara asing? Kan tidak ada NIK-nya Kembali lagi di jawaban awal NIK-nya bisa dikosongi Kalau data ayah kandungnya ada meskipun dia orang Perancis, orang Rusia, orang Trinidad, Tobago Lengkapi data ayah kandungnya NIK-nya dapat dikosongkan untuk warga negara asing Ingat ya, ayah kandung Sekian daftar pembaraan yang ada di aplikasi Dapodik versi 2025B Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar sobat data tidak ketinggalan informasi Dapodik Like video ini, kalau tidak like atau tidak suka video ini, lewati saja Jangan di dislike Salam satu data